Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kabupaten Sambas menggelar rapat kerja daerah pertama sekaligus pelantikan DPD PPNI Kabupaten Sambas periode 2021-2026, Senin 24 Januari 2022 diolah PPNI Sambas, Kabupaten Sambas. Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli Bupati Sambas Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Kepala BK PSDMAD Kabupaten Sambas, Ketua DPD PPNI Kabupaten Sambas, Direktur Rumah Sakit Sekabupaten Sambas, Wakil Ketua DPRD Sambas Ferdinand Solihin, serta tamu undangan penting lainnya. Agus Al-Qadri, Ketua Panitia Pelaksana, menyampaikan rangkaian kegiatan rak kerda yang berlangsung tersebut. Ia juga mengatakan dengan nadanya rak kerda pertama ini, DPD PPNI Kabupaten Sambas akan merumuskan program kerja satu tahun ke depan. Yang pertama tadi jam 8.30, kita mulai pelantikan pengurus DPD PPNI yang baru. Kemudian nanti diselanjutkan jam 1 ya, acara rak ker yang diikuti oleh 8 dewan perwakilan komisariat yang ada di Surung Kabupaten Sambas. Dengan adanya rapat kerja pertama ini, kita merumuskan program-program satu tahun ke depan. Dan kita membahas isu tren di tahun 2022, diantaranya yaitu tentang iuran anggota, kemudian pembahasan hari ulang tahun PPNI yang ke-47, kemudian kita perem-perawat di pandemi COVID-19 ini. Ketua DPD PPNI Kabupaten Sambas, Marzini, mengatakan bahwa DPD PPNI Kabupaten Sambas akan secepatnya menyusun program kerja perawat yang bersinergis dengan program pemerintah. Kita hari ini dari Dewan Pengurus Daerah PPNI Kabupaten Sambas mengandalkan kegiatan rapat kerja daerah yang pertama dari pengurusan 2021-2026. Jadi dengan rapat kerja daerah ini, nanti kami dari pengurus organisasi satuan perawat itu akan berusaha untuk menyusun program kerja, program kerja perawat, yang bersinergis dengan program pemerintah. Kami akan membahas isu-isu yang terkait dengan perawat. Pertama untuk saat ini kami akan membahas tentang bagaimana perawat praktek mendiri perawat, kemudian lebih eksis di masyarakat. Kami juga akan bagaimana cara untuk meningkatkan sejahteraan perawat dan peran perawat dalam mengatasi permasalahan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Dari pantauan di lapangan, rakerda pertama sekaligus pelantikan DPD PP ini Kabupaten Sambas diakhiri dengan sesi foto bersama.